Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini kita bisa bertemu secara online ya. Semoga Allah senang biasa memberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, dijauhkan kita semua dari marah bahaya. Amin ya. Beberapa minggu yang lalu ya, saya ketemu sama angkata 57 gitu ya. Karena kita nggak pernah ketemu secara offline gitu ya. Jadi cuman ya Pak Bumenda ya, saya bingung siapa ya. Karena kan kalau di kuliah online, kita nggak pernah tatap muka ya. Terus kalian fotonya kan juga, kadang bukan fotonya sendiri ya. Jadi saya nggak hafal banget. Nanti kalau misalkan ketemu di kampus gitu ya. Bisa apa aja ya deh ya. Karena saya nggak hafal ya. Apalagi saat ini banyak yang off-camp gitu ya. Oke, saya izin share screen. Hari ini materinya tentang storage ya. Digital storage. Oke. D, saat ini nih, contoh media penyimpanan apa? SSD, HD, 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 HD. D, saat ini. Yang sering kalian gunakan saat ini. SSD, SSD. Flash disk. Oke, yang bentuknya non, yang bentuknya non fisik. Tidak fisik. Cloud drive. Google drive. Namanya apa? Cloud drive. Cloud drive. Itu namanya apa? Cloud storage. Cloud storage. Kalian sudah mempunyai akun APPS itu unlimited selama menjadi mahasiswa. Tapi kalau sudah alumni, ya nggak lagi gitu ya. Jadi kemarin angkatan 54 ya yang merasa kehilangan ya. Karena selama ini pakainya unlimited ya. Oke. Sudah terlihat slide Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Oke. Oke. Kita langsung ya. Sudah. D, ada istilah storage medium sama cloud storage. Ini dulu dasarnya ya. Nah, jadi di sini apa itu cloud storage? Oh, sorry. Apa itu storage medium? Dia merupakan material fisik di mana komputer itu menyimpan data, informasi, program, dan aplikasi. Kemarin sudah dicontohkan ya. Apa itu data, apa itu informasi, hal yang berbeda ya. Nah, untuk cloud storage, sama dengan yang atas, hanya penyimpanannya di mana, De? Jadi, di server pada internet ya. Jadi, kita menggunakan layanan internet, taruhnya di server. Itu kata kuncinya ya. Oke. Kalau sekarang saya rasa hampir semua orang ya menggunakan penyimpanannya di cloud storage. Tentang OneDrive, G-Drive. Jadi, ketika ganti laptop gitu ya, ganti PC, atau kita mau berbagi data, atau mau kerjanya di beberapa device, itu memungkinkan. Oke. Ada storage device. Nah, kalau ini hardware. Hardware yang apa, De? Dia merekam. Hardware yang dia merekam atau retrieve, menemukan kembali item ke dan dari storage media. Ada istilah reading, ada istilah writing. Nah, kalau reading, kok ini enggak ada fotonya ya. Ini harusnya ada fotonya ya, kayaknya tuh ini. Proses mentransfer item dari storage medium ke memori. Kalau writing, proses mentransfer item dari memori ke storage medium. Berarti, kalau saya copy data, De. Copy data. Dari laptop saya ke flash disk. Nah, itu berarti masuknya ke apa, De? Ke reading atau ke writing? Halo, copy data nih. Dari laptop ke flash disk. Reading atau writing? Writing bukan, Bu. Writing. Ini sebutnya dengan writing. Kalau reading berarti baca ya, dari misalkan flash disk ke memori komputer atau ke komputernya. Ini contohnya, De, saat ini memang sudah jamannya SSD ya. Lebih cepat dianya ya, dibanding hard disk. Ada juga ya, di laptop itu dua penyimpanannya. SSD sama hard disk, kayak gitu ya. Ini NFC tech ya, biasa kita pakai di manatol ya. Bisa juga ya, Ether S, nalah hard drive. Kemudian memory card, USB flash drive, ini optical disk, network attached storage device, marketing tape card, smart card, RFID. Nah, ini yang sering kita gunakan saat ini. Cloud storage. Kita nyimpan video di YouTube gitu ya. Nyimpan foto di Facebook atau di IG dan seterusnya. Nah, kapasitas sempat saya singgung ya, minggu lalu. Ini perkiraannya ya, approximate berarti perkiraan. ya, 1.000, 1.000.000, 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 1.000.000.000, 1.000.000.000.000 Kira-kira kalau punya uang segini, mau diapain, De? Mau diapain? Pusing, Bu. Pusing? Ya, bisa dibuat apa? Dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, buat kemasalahan manusia dan lingkungan ya. Jangan lupakan orang, karena sejatinya kita itu bisa bahagia Karena kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain Coba deh, ketika kalian misalnya lagi suntuk atau lagi bad mood Coba bantu temannya aja Mungkin nggak harus materi ya Misalkan senyuman, atau kalian punya kemampuan edit video Atau mempunyai kemampuan pemahaman lebih kuat, lebih cepat Diajarin temannya, temannya bilang makasih ya Itu sudah senang banget kita Artinya kita punya kebermanfaatan bagi orang lain Nggak harus dengan uang Karena sejatinya manusia itu, yang lebih baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain Banyak bermanfaat Nah ini stories ya, item dari stories medium Yang dia apa deh? Kita bisa menyimpan ya Jadi kalau kemarin masih ingat ya, memori terbagi menjadi dua Nah ini ilustrasinya Kalau volatile, masih ingat kemarin Isinya Isinya akan hilang Kalau non-volatile tidak akan hilang Paling mudah gini deh Komputer kita nih ya Kalau misalnya udah kita matikan Arena listriknya Ya dia kosong Udah nggak ada lagi Berarti kondisinya off Ya udah bersih lagi disini Tapi kalau misalnya kayak Ini yang sifatnya apa? Non-volatile ya Ini yang non-volatile Kemarin ada gitu kan ya Volatile Ini yang volatile Isinya akan hilang ketika power komputer dimatinya Saat nyala gitu ya Ya dia ada gitu ya Contohnya saat nggak ada Ya dia nggak ada Kemarin contohnya apa deh Mas ingat nggak volatile itu apa contohnya? RAM Ya RAM Terus yang non-volatile contohnya? SSD 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 Di sini Semakin ke atas D Untuk Skemanya ya Jadi kita lihat Ke atas Itu dia semakin Cepat Transferitnya Jadi misalkan Ada CD Ada memori Card USB Flash drive Hard disk SSD Ya lihat Hard disk sama SSD Semakin ke atas Berarti SSD Memang lebih cepat Memori lebih cepat lagi. Ini kegunaannya kalau yang memori, dia menyimpan currently running programs and information. Macam-macam dia. Menyimpan perintah, kemudian komponen komputer. Kalau yang storage, SSD sama hard disk fungsinya sama. Nyimpan OS, program aplikasi, kemudian data informasi termasuk foto, musik, file, dan sebagainya. Ini USB flash drive, hampir sama. Ini hard disk, sering kita jemput juga sebagai hard disk drive. Ini memuat satu atau lebih infleksibel circular platter yang dia menggunakan magnetic particle untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi. Nah, D, untuk kapasitas hard disk sendiri sebenarnya ditentukan oleh apa? Jumlah dari platternya. Kemudian, kalau kalian perhatikan, hard disk itu kan kayak gini. Ada nggak di sini? Nah, ini ya. Jadi, ada namanya track. Saya sudah pernah jelasan pada saat di mata The Fragment, kalau nggak salah. Ini track, lingkaran penuh pada pita perekamnya. Kemudian di track ini, kita bagi-bagi. Sama kalau kalian lagi, apalah di lapangan bola gitu ya. Atau beli pizza lah ya, paling gampang. Ini kan kita bagi-bagi ya, per slice gini kan. Nah, kalau mau bagus ya, slice-nya kan gini. Bagi dua, gitu kan. Bagi empat. Bagi, dan seterusnya. Gini kan ya, kurang lebih ya. Oke. Jadi, nyimpennya itu per track, per sektor. Jadi, misalkan segini. Gini, areanya. Terus segini. Segini. Makanya di sini. Nih, per bloknya. Gitu ya. Nah, ini kalau saya ambil, slice-nya ini, kayak potongan pizza. Nah, gini ya. Itu satu, saya terus dulu ya. Satu side, satu sisi. Ya, itu dia memuat 18. Enggak ada di sini. 18 track. Dia ada 18 lingkaran, track. Nah, satu track-nya, itu dia memuat 80 sektor. 80 sektor. 80 bagian berarti. Nah, satu sektor kayak gini, ini ya. Itu menampung 512 bytes data. Nah, itu satu sisinya. Berarti kalau ada 2, ya tinggal dikalikan dengan 2. Oke, ini karakteristik hard disk ya. Termasuk track, sektor, plater. Kemudian form vektor. Terus, kalau kalian mungkin dulu masih ingat, ada musik ya, rekaman, apa pita gitu yang buat lagu, biasanya dia muter gitu kan, piringan hitamnya. Itu ada head-nya. Kita sebut dengan read or write head-nya. Nah, ini ya. Nah, ini deh. Sama kan kalau kalian lihat piringan hitam. Dulu masih ingat nggak ada piringan hitam? Kalian sudah lahir belum ya? Jadi, kalau misalkan mau puter lagu, ya diputer ininya gitu ya. Nah, ini ya bagiannya ya. Ada circuit control-nya deh. Ini ya. Untuk mengatur pergerakan ya. Disini. Nah, ini si head-nya ini akan berputar deh. Saat komputernya running, ya dia perputar. Nanti misalkan saya mau cari file apa, dia akan tentukan di track berapa, setelah berapa file itu berada. Oke. Nah, SSD ya. Ini fresh memory storage yang dia memuat ya prosedur-nya sendiri untuk mengatur penyimpanannya. Terus terang ini lebih cepat ya. Ada beberapa keuntungan. Hashtag file advantage. Jadi, lebih cepat gitu ya. Access time-nya, transfer rate-nya, kemudian durable-nya, lighter weight-nya. Lebih oke lah. Nah, ini external hard disk ya. Kita bisa membawa kemana-mana atau mungkin kalian yang punya beberapa yang nggak muat, di laptop-nya kita bisa pasang ya. Portable dia sifatnya. Oke. Kemudian ada redundant array of independent disk. Nah, ini kelompok ya. Group of two or more integrated hard disk or SSD. Kemudian memory card. Ini kayaknya punya rata-rata ya. Removable flash memory storage device yang kita memasukkan dan menghapus dari slot komputernya. Ada micro SDHC, kemudian M2. Mungkin punya ya rata-rata ya. Di memory card handphone atau mungkin di kamera digital. di tablet. Oke, ini USB flash drive. Nah, ini cloud storage. Saya tanya nih. Irmansyah, kenapa naruh file-nya misalnya di YouTube atau di Google Drive? Keuntungannya apa? Biar aman, Bu. Biar nggak terhapus itu hard disk-nya. Oke, biar aman. Terus apa lagi kira-kira? Simple kali. Oke, terus? Mulai ya. Murah. Murah. Terus? Apalagi dapat gratisan dari IPB gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Aman kali. Bisa diakses di beberapa ya? Iya. Asalkan ada kondisi internet. Oke. Good ya. Sebelum masuk ke cloud storage lebih detail, kita akan masuk dulu ke optical disk. Ini consists of memuat ya, flat, round, portable disk yang terbuat dari metal, plastik, atau ini, lequor. Yang dia bisa menulis ya, dan membaca dari flashernya. Nah, ini ya optical disk. Ada dua jenis. Ya, mungkin kalian sudah tahu. Ada CD, sama ada apa? di DVD. Ini jadi optical disk ya. Ketika kita membicarakan masalah size, atau kapasitas, ukuran lebih gede yang mana? DVD, Bu. CD. CD kepanjangannya apa? Compact disk. Compact disk. Kalau DVD. DVD apa? Halo. Ada yang mengatakan digital versatile disk, atau digital video disk. Ya, ada dua ininya. Oke. Nah, ini deh mirip ya, seperti hard disk, jadi ada track sama sektor ya. Ini pembagiannya ada tiga, untuk yang optical disk, CD atau DVD, ada ROM, read only memory. Berarti can be read, hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis. Kalau CD-R, kepanjangan R-nya adalah recordable. Kalau R-W apa? Dia bisa ditulis, tapi hanya satu kali. Can write once. Terus yang CD-R-W apa, Dik? Kepanjangannya? Read write table. Jadi baca terus berkali-kali. DVD sama. DVD ROM, R sama R-W. Nah, berikutnya enterprise storage ya. Ini mengizinkan organisasi besar untuk mengatur dan menyimpan data dan informasinya menggunakan device intended ya. Kita tahu pasti lebih gede penyimpanannya, dan memang transaksi untuk penyimpanannya tidak seperti kita pada hari-hari biasa ya, karena penggunaannya enterprise. Nah, ini untuk tadi ya, RA, ID, Duplicate Data, Instruksi Informasi. Ini ada istilah NAS, Network Attached Storage. Ini merupakan server yang ditempatkan pada suatu jaringan dengan soal purpose. Tujuannya adalah menyediakan storage untuk user, komputer, seperti ini. Dalam suatu jaringan. Ada lagi yang namanya SAN, Storage Area Network. Nah, ini high speed network deh. Agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian ini mungkin zaman dulu ya. Tip ya. Magnetically country born. A plastic capable of storing large amount of data and information. Jadi, ini kalau secara penyimpanan, ini lebih lama sebenarnya penyimpanannya. Dia bisa dibaca dan ditulis ya. Di magnetic tipnya. Nah, ini magnetic strip card yang sering kalian punya di kartu ATM, perbankan, atau kartu-kartu yang lainnya. Di belakangnya suka ada kayak apa ya, chip gitu ya untuk penyimpannya. Dia sebagai penyimpan. RFID ya. Kemarin sempat saya singgung. Anak SMP ya kemarin ya. Membuat IKTP untuk deteksi kalau ada apa, bisa dibuka hanya oleh pemiliknya. Dia menggunakan RFID. Anak tekom, jago biasanya ya. Buat kayak gini-ginian. Ini untuk NFC ya. Oke, itu ya. Untuk yang cloud storage, secara umum, tadi sudah kita singgung ya. Intinya adalah kita bisa menggunakan penyimpanan ya, di internet. Kemudian lebih cepat. Bisa dilihat oleh orang banyak gitu ya. Kalau misalkan enggak di private ya. Kayak YouTube. Kita bisa cek. Kita list private, public. Kemudian kita list juga yang apa. Unlist ya. Jadi yang bisa melihat. Itu yang sudah kita kasih link-nya. Lebih cepat. Kemudian lebih murah lagi ya. Apalagi kalau kita dapat free-an gitu ya. Untuk yang cloud storage. Oke. Cukup ya materi untuk storage. Nanti ada latihannya di Evita. Silahkan ada yang mau bertanya. Boleh materi yang kemarin-kemarin. Silahkan. Nanti pertemuan keberikutnya. Latihan sama kita ada quiz. Sama ini. Sebelum putes. Ada quiz. Ibu saya izin bertanya. Terkait tugas yang kemarin yang kelompok itu. Yang membuat video tentang aplikom. Itu detail tugasnya gimana ya Bu? Ini baru mau saya share. Di rumah saya ada azan. Kita dekat dulu sebentar ya. Boleh? Bentar ya. Ini sambil saya share. Oke. Sampai jumpa. 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 Oke. Sudah terdengar suara Ibu deh? Sudah. Sudah. Ini pembagiannya Karena ada 19 kelompok Jadi Silahkan mau ditentukan saya Atau gimana Atau mau dikocok Boleh ya Jadi gini deh, kalian buatnya Kalau yang topiknya sama-sama kayak gini Itu harus janjian sama temannya Supaya enggak beda videonya Bisa difahami sama sini? Bisa Ibu Oke Nah Yang mau bagi saya atau kalian Kalau ada 19 ya Kalau mau cepat ya Ini P1, 1 sampai 10 Yang P2 sampai 9 Tapi kalau misalkan mau fair Silahkan di Dipakai Di acak, di random Satu lagi kalian tuh materinya Ini boleh ngambil yang salah satu ya Python Ini satu aja HTML Ini banyak sebenarnya Oke, mungkin saya jelaskan dulu Ada 19 kelompok Jadi yang pertama Pengenalan komputer Kalian bisa ngambil dari bahan kuliah Atau boleh Merifer ke yang lainnya Bebas ya Sama operasi Program aplikasi Sistem unit Alat input Output Storage Kayak sekarang Tangable Ini saya Contohkan dulu interface-nya Biar gak Ini Biar gak kaget Nanti sih Kita pelajari Yang praktiknya Scratch Tapi ini simple kok Maksudnya bisa Bisa digunakan Nah ya Nah ini Coding Hanya dia pake Blok-blok Blok-blok Programming gitu Jadi kalau mau bikin game Saya udah pernah nyantai Belum yang ini Nah gitu ya Dia lebih simple Satu lagi Banyak banget Kalian gak Saya minta untuk Modding gak Minimal Dijelaskan Apa ini Gitu ya Kalau misalkan yang bagian Software-software Kayak gini Apa ini Materinya apa Bisa buat apa Kayak gitu Nah kemudian Kalau kalian mengambil Dari internet Sumber-sumbernya Sebenarnya ada di beberapa Youtube saya Bisa di Apa Mords gitu ya Kalian harus menuliskan Terakhirnya Sumbernya Seperti yang Video saya ini Jadi di akhir itu Ada Apa ya Harus dicantumkan ya Saya khawatir Kalau di Gak dicantumkan Nanti ada Pelanggaran hak ciptanya Gitu ya Gak lama internetnya Sementara Nah ini ya Ini cuman Tiga menit loh Dek ya Gak banyak Scratch Nah seperti ini Interface-nya Ini ada Deskripsi di blog-nya Ini script area-nya Dan ini canvas-nya Ini game yang sudah dibuat Jadi sekalian Belajar Bukan ini ya Bukan ini ya Bukan Nah ini Harus ada Gitu ya Jadi Ambil dari mana Soal misalkan fun effect-nya Gitu Recon-nya Gitu Oke Saya buka lagi Ini materinya Ada pengenalan komputer Kemudian sistem operasi Program aplikasi Sistem unit Input-output Ini dibagi dua ya Karena memang rumayan materinya Storage Ini tankable Satu Scratch Basasi ini dua Dua kelompok Karena yang ini Mulai dari misalnya Pengenalan Gitu ya Operator Kalian pakai ini aja Yang ada Yang simple-simple aja Terus yang ini bisa sampai ke Apa Pemilihan Kayak Ih Pengulangan Gitu ya Ini contoh aja Nanti kalian diskusikan Dengan kelompok Yang ngambil dua Topik yang sama Yang babnya Statistika SPSS Sama Minitab Ini word Nah ini banyak banget ya Misalkan ini tips Membuat daftarisi otomatis Gitu ya Atau tips membuat Apalah Misalkan membuat Image Atau yang cover Buku yang menarik Nah gitu ya Pakai word Excel banyak banget deh ini Fungsinya Yang kemarin kita pelajari Mungkin di praktikum ya Mulai dari Statistika Fungsi logika Fungsi referensi Mungkin ini ada Analisis data Ini banyak banget Kalau yang kekurangan materi Bisa ambil dari Youtube saya ya Ada Wallsik Mungkin Soal Kalau yang suka nonton Ikatan Cinta gitu ya Ada asal matematika Coba dibandingkan Pakai goal stick gitu ya Kemudian ada Skenario manager Ini banyak ya Ada data table Dan disini banyak ya Ada fungsi logika Sudah kan ya Pratikumnya ya Fungsi referensi Referensi Teks Kombinasinya Ini banyak Ini contoh-contoh Ada ya Koordinasikan Jangan sampai ada yang sama Misalkan Daftar isi otomatis Atau Bikin Daftar gambar Equation Dan seterusnya ya Banyak Ini mungkin gambar Terus yang Edublock Python Ini ada banyak Jadi kalau Edublock itu Sama kita tinggal drag aja Ini Banyak ya Kalian kalau misalkan mau ngulik Boleh aja Sample Apa Bikin karya Satu Menyasakannya Pakai fighter Atau apa Ini anak saya Udah bikin ya Kalau yang free Untuk tankable ini Dia hanya bisa Sepuluh Sepuluh project Kalau misalkan mau yang berbayar Ya gak apa-apa Bisa banyak Nah ini ada ya Ini ada empat Kalian ambil salah satu aja Boleh Boleh gak semuanya ya Boleh Dikoordinasikan sama Kelompok sebelahnya Gitu ya Saya bikin dua Oke mungkin Mungkin itu deh Ini saya akan kirim di Kolom chat Ya sama di WA Ya Ada pertanyaan Silahkan Mau dibagi langsung Kayak yang Satu sampai sembilan Boleh Gitu ya Mau Dikocok dulu Gitu ya Boleh Mau gak Silahkan diselesaikan dengan adat Ya Ada lagi pertanyaan Permisi Ibu Izin bertanya Untuk ketentuan videonya Gimana ya Bu Oh bebas Yang kayak tadi saya Yang saya contohkan Barusan Untuk panjang video Minimal Tiga menit lah Kurang lebih Atau dua menit Gak masalah Ini deh Saya coba share juga ya Yang barusan saya share Ini kan videonya Gak ini ya Simple gitu Mana tadi Youtube Nah ini kayak saya buat ini Dia cuma tiga menit kok ya Paling ada Apa Depan Kalian buat lah ya Atau gak usah pake TikTok aja Boleh gak apa-apa TikTok atau pake IG Nonton TikToknya orang kan ya Kan selama ini Goyang-goyang Apa Cari yang Kontennya positif Yang ada Apa ya Keterangan atau Tekst-tekst yang Bermanfaatnya Misalkan Saya pernah lihat itu Tips Apa Membuat Apa ya kemarin ya Dokumen di Word Saya lupa Cover yang bagus Gitu misalkan Atau mungkin PPT Gitu ya Oh iya ini PPT Belum ngomong-ngomong PPT Ada ya Saya ganti dulu ya Sebentar Ini ganti aja deh Satu lagi yang PPT Ini satu aja Kelihatan Tips-tipsnya Halo Kelihatan Kelihatan bu Kelihatan bu 19 Oke Oke Gitu ya deh ya Bebas Kelamaan 3 menit 2 menit Boleh gak? Boleh 2 menit Kurang lebih ya Kalau 1 menit Kayaknya Baru ngomong Salam Udah mau habis ya Jadi kalian buat Kalau kita bikin video itu Ceritanya Nah gitu ya Cerita Storyboardnya Nah ceritanya mau kayak gimana Nah Anggota kelompok semuanya Satu kelompok kan 3 orang ya Kurang lebih ya Iya gak? Itu harus Itu harus berperan Gitu ya Misalkan Berperannya gak Gak harus Dia Tampil ke video Enggak Misalkan Berperan sebagai editing Terus yang Di videonya Si A Itu boleh Kalian silahkan Berkolaborasi Gitu ya Kerjasama dengan tim Membentuk suatu karya Yang bermanfaat Gitu aja Oke Bisa dipahami sampai sini? Ibu saya ingin bertanya Boleh Silahkan Untuk pengapulatannya Dimana Ibu? Nanti di Evita Itu kan kita Kita kumpulkan di Setelah UTS ya Pertemuan 8 Di Evita Sama Nanti ada Eh Pertemuan 8 Mungkin pertemuan 10 Kalian deh ya Kalau yang video Supaya kalian beres ujian dulu Tenang Minimal kalian sudah punya Gambaran nih sekarang Pertemuan 10 Itu tanggal berapa ya? Pertemuan 10 Itu Sekarang pertemuan 6 ya Kurang lebih 6 7 UTS kan 2 minggu ya Akhir Oktober deh Atau awal September Nanti saya umumkan di grup ya Oke? Baik Bu Terima kasih Bu Jadi minimal kalian sekarang Sudah cari bahan Sudah cari bahan Untuk pengumpulannya Di minggu ke 10 Saya kirim dulu ke WA ya Oke silahkan Ada lagi Saya izin nanya lagi Ya boleh Berarti Kalau misalkan Videonya itu Cuma teks Tanpa ada kita Boleh? Oh boleh Boleh Misalkan gini deh Kemarin tuh ada yang buat gini Misalkan Ini video ya Anggep lah lah Layar saya ini video Terus Ada sound effectnya Ada back soundnya Alat input Tunggu dia buat Tuk 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 Gitu aja Dia tidak ngomong Cuman Musik sama Tekstnya aja Misalkan alat input Contohnya ada Keyboard Terus fungsinya apa Misalkan mouse Atau apa Gitu aja Simple Bisa difahami? Terima kasih Bu Ya Bu Ijin bertanya Bu Oh Kalau misalnya Kan tadi Ada pembagian Kelompok Ada Gak jelas Gimana Tadi kan Ibu bilang Ada pembagian Kelompok di kelompok tersebut kalau misalnya tiga-tiganya muncul di kamera gimana Bu? oh gak apa-apa itu maksud saya kan suka ada yang tipenya extrovert sama introvert maksudnya, ini saya malu itu ada yang kayak gitu gak apa-apa tidak muncul semuanya gak apa-apa, muncul semuanya lebih bagus lagi gitu loh maksud saya muncul semuanya lebih bagus tapi kalau ada orang yang Bu, saya pemalu, introvert gak apa-apa, tapi dia harus berperan ada siapa mengerjakan apa harus tahu, harus jelas saya gak mau hanya numpuk di satu orang yang lainnya hanya pasang nama bisa difahami? bisa Bu, terima kasih Bu kebayang gak video yang akan di-create? gak harus gak harus pakai misalkan nanti di-edit pakai software yang ini gak, gak harus kalian bisa gunakan yang simple-simple aja ya Pak ini master kapkat ya kapcut ya kelusannya capcut ya capcut terus apa lagi viva, video atau yang lainnya lah ya, bebas gak harus pakai editing video yang wah gitu atau mungkin yang pakai tiktok terus kita kasih tambahin konten atau yang pakai IG boleh-boleh aja oke, cukup? long cukup ya ada lagi silahkan hello gak ada oke, kalau gak ada saya akhiri semoga ada manfaatnya silahkan nanti diselesaikan secara adat ya di grup WA kelompoknya sampai 19 oke saya akhiri terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Makasih Ibu Makasih Ibu Terima kasih Ibu terima kasih